Intro Halo, selamat datang kembali di episode Pelengkampung Park Review Hotel So, di video kali ini kita mau nge-review Hotel Grand Rocky Bukit Tinggi Semoga video ini bisa jadi referensi ya, kalau teman-teman milih hotel ke Bukit Tinggi So, mari kita lakukan review Wah, oke juga nih protokol kesehatannya Jadi awal-awal kita dikasih hand sanitizer, terus kita cek suhu Jadi screening suhu ya Karena takut covid guys Terus selanjutnya kita langsung check in Nah, check in harus ada deposit ya Minimal 200 ribu, terus kita dikasih kartu Terus dikasih welcome drink tiket Nah, welcome drinknya apa nih? Nah, gue penasaran nih Biasanya kalau tiap-tiap hotel itu punya ciri khas masing-masing welcome drinknya ya Sesuai dengan minuman daerahnya masing-masing Kira-kira kita akan dikasih apa? By the way, ini launch-nya Launch-nya bagus sih Jadi, karena Grand Rocky ini berada di bebukitan gitu Jadi, kita bisa lihat pemandangan Bukit Tinggi dari atas Terus kita pergi ke station tempat welcome drinknya Gue taruh tas dulu guys Ayo, tas sama prakedel, hati-hati ya Terus kita pergi ke tempat welcome drinknya Sorry ya, videonya gue cepetin ya Biar gak terlalu lama gitu Nah, ternyata kita tuh dikasih air tempayang guys Jadi, air tempayang itu khasnya Sumatera Barat ya Jadi, airnya itu dari kayu gitu guys Jadi, serat kayu Bukan serat kayu, saripati kayu gitu lah Yang kalau dicampurkan ke air Airnya jadi warna merah Ini minuman sangat berkhasiat gitu guys Terus, biar ala-ala ya Kita lihatin ke kaca dan kita foto-foto Gue bingung nih cari spot Karena, jujur lih, kacanya ada yang kurang bersih gitu ya Kurang kotor lagi Lumayan kotor lah Jadi, gue cari yang agak bersih gitu Ya, biasa lah ya Rasanya, sebenarnya rasanya kayak rasa air tawar sih Jadi, gak ada rasanya gitu loh guys Air tempayang itu Ekspresi gue kayak seolah-olah ini gak enak ya Padahal biasa aja, kayak air biasa Oke, ini view-nya guys Jadi, langsung aja kita ke kamar itu Jadi, kalian bisa lihat launch-nya kayak gini ya Ya, standar sih Terus, gue pergi dulu ke bawah Kita lihat, disini ada fasilitas kolam berenang Tapi, kolam berenangnya gak begitu gede sih guys Jadi, ya biasa aja ya Sandar lah ya Jadi, teman-teman lihat aja Disini ada kolam berenang Tapi, gak ada gym ya Cuman ada kolam berenang Untuk fasilitas umumnya Disini view-nya sih yang bagus guys Jadi, kita bisa langsung lihat ngarai gitu loh Nah, disini ada ngarai siano Untuk kelihatan kan Ada dinding-dinding tebing gitu Bagus lah Untuk view-nya disini By the way, gue milih Grand Raki ini Karena tempatnya itu di pusat kota ya Jadi, kalau kita mau ke jam gadang Kita mau ke nasi kapau Kita mau ke kebun binatang Dan lain-lain Itu tinggal jalan aja sih Dekat banget dari sini Ya, naik ojek juga bisa sih Karena disini juga ada grab dan gojek ya Oke, langsung aja kita pergi ke kamar Jadi, vibes-nya tuh kayak hotel-hotel lama gitu ya Gue kirain ini hotel baru loh Karena rekomendasi temen gue Ini salah satu hotel baru gitu Ternyata Seperti hotel lama Nah, kita langsung masuk ke dalam Nah, beginilah bentuknya di dalam guys Jadi, penguncinya kayak hotel lama sih guys Gitu lah Nah, kalian bisa lihat di dalamnya Jadi, gue pesen kamarnya itu Grand Deluxe ya Harganya itu kurang lebih 800 ribuan Tapi gue ada diskon sih Makanya gue kesini gitu Jadi, gue bayarnya cuma 500 ribu Itu udah include breakfast ya Nah, selanjutnya gue mau cek di lemarinya sih Biasanya ada sejadah nggak ya Nah, ternyata ada sejadah guys Nah, ini bagus ya Biasanya itu kita kan suka lupa ya Buat sejadah ya Jadi, sebaiknya di setiap hotel ada sejadah sih Dan ini bagus ada sejadah Terus, gue cari arah kiblat Itu yang penting sih Kalau di gue arah kiblat sama sejadah Terus, arah kiblatnya ini Oh ya, ada Ada kelihatan jelas arah kiblatnya Biasa aja sih Setiap hotel sebenarnya ada Tapi, kadang-kadang kita jadi suka Naver exceptionis gitu loh Kalau nggak kelihatan gitu Dan, di dalamnya ya sandar lah ya Terus, ada kulkas Terus, kulkas Tapi, nggak ada isinya Jadi, kita harus pesan lewat menu gitu loh Terus, menunya sih sandar guys Kurang nggak ada yang spesial sih di menunya Dan, ya kalau kasurnya lumayan empuk lah Biasa lah ya Hmm... Ya, sandar lah tuh TV channelnya juga Kalau TV-TV lokal semua guys Gue kira-kira bakal ada HBO dan lain-lain Ternyata nggak Ya, begitulah guys Nah, kita ke balkon ya Nah, ini kita ke balkon Jadi, kita langsung buka aja Nah, ini Ini kayaknya pintunya rusak guys Ini gue coba ya Pas gue giniin, nggak bisa Nah, kelihatan kan kayak hotel tua Gue kira ini hotel baru loh Ternyata Kurang, menurut gue sih agak kurang terawat ya Hotelnya Terus, ya gue panggil ini Gue panggil yang bantuin Tapi, kita langsung ke kamar mandi aja kali ya Buat nge-review Ya, dikasih hair dryer Terus, tafelnya Ya, vibesnya hotel lama sih guys ini Terus, ya untuk pelawatan mandinya Lengkap lah ya Seperti hotel standar lah Jadi, kalian bisa lihat begitu Terus, kita pergi ke kamar mandinya Nah, kamar mandinya itu Ya, lumayan bersih Tapi, kayak di lantai-lantai itu Ada hitam-hitam gitu loh guys Ya, gue ulang lagi Kayak hotel lama sih emang Terus, shower-nya Nah, shower-nya gue agak komplain dikit sih Kan, bukit tinggi dingin ya Nah, terus air panasnya itu lama gitu Jadi, gue harus nunggu sekitar 10 menit gitu Baru airnya panas gitu Itu sih kurangnya Washtoffel-nya kurang gitu Eh, washtoffel lagi Kamar mandinya kurang sih Nah, akhirnya bisa dibuka Terus, ini balkonnya Tiles-nya atau keramiknya kecil-kecil Jadi, kayak kesannya jadul gitu ya Nah, tapi view-nya bagus sih Jadi, bagusnya di Hotel Rocky itu Lebih ke view-nya sama lokasinya Saltegis Di pusat kota Gitu Oke, terus selanjutnya Kita pergi sarapan ya Jadi, ini keesokan paginya Kita pergi sarapan Gue di lantai 3 Sarapannya itu di lantai 1 Jadi, kita pergi sarapan Ada apa aja menunya disini Jadi, kita review ya Menunya menu apa aja Gitu Nah, kebetulan gue ini sarapan Jam setelah 7 ya Jadi, masih belum ada orang gitu guys Terus, ya buah-buahan standar Terus, salad gitu Ya, standar hotel ya Ada yang khas enggak ya Ya, disini dikasih sayur sop Sopnya, gue berharap masakan itu Masakan Minang gitu loh guys Ternyata enggak Sayur sop Ya, mungkin Peruntukannya biar Semua orang bisa Eh, masakan Nusantara gitu ya Kali ya Biar cocok di semua Di lidah semua orang gitu Mungkin Terus, ya ini agak khas Minang sih Ini satu Ada lontong sayur Lontong sayur Nanti kita review ya Rasanya seperti apa ya Jadi, ada lontong sayur buncis gitu Nah, ini yang khas Minang nih Satu nih Terus, sisanya sih standar ya Terus, bubur ayam Terus, ya bubur ayam ya Dan pelengkapnya Gak Mungkin, kalau enggak ada yang khas Gue jadi kurang merekomendasikan sih guys Buat dapat breakfast disini Karena Di dekat-dekat sini Itu banyak ini Banyak makanan yang enak-enak Dan Kalian tinggal jalan gitu Misalnya pecel ayang Ayang gitu Harganya murah Cuman di bawah 20 ribu Tapi rasanya enak gitu Dan ya menu itu Standar lah Standar 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 banget cuy Standar Gue ngomongnya dari tadi Standar-standar aja Ya, mie goreng Nasi goreng Ya, mungkin peruntukannya Biar cocok di semua Di lidah semua orang Kalau ya Gitu Ah, itu aja sih Terus, masih putih Udah Terus, kita lihat Makanan ringannya Ya, roti-rotian Kok, enggak ada yang khas ya Cuman lontong tadi itu Nah, ini yang mungkin agak kos ya Tapi, enggak terlalu juga sih Kok, cuma kolak doang guys Kolak Bukur 25 Kolak pisang Dan Di Jijerli Jijerli Untuk rasanya Untuk restorannya Gue kurang serak sih guys Nih, nih Ya, lopis Ya, gitu aja sih guys Terus, roti Gimana kalian? Bayar 200 ribu Jadi, kalau Plus breakfast itu Tambah 200 ribu ya Lebih mahal 200 ribu Menurut gue sih Kurang worth it sih guys Jadi, mending Kalau ini menurut gue ya Menurut gue sih Mending Pesan kamar aja Tapi, breakfastnya kalian Makan di Di sekitar hotel sih Itu Lebih mantap Menurut gue Terus, rasanya juga Rasanya standar guys Itu, semi-nya Angus Gini Menurut gue sih Restorannya kurang ya Terus, ini Cuminya juga Kurang enak sih Menurut gue Tapi ya Ini standar gue ya Mungkin standar kita kan Beda-beda Bikin, kalau kalian Buat teman-teman yang Enggak terlalu sering Ke hotel-hotel Mungkin Ini Menurut kalian Mungkin Enak ya Menurut gue sih Kalau orang-orang yang jarang ke hotel Ini bisa Jadi Makanan ini enak Tapi Menurut gue sih Dengan harga 200 ribu Dan hotelnya Hotel di tempat Nggak salah ya Makanannya sih Menurut gue Enggak worth it sih Jadi Mending kalian Beli aja Makanan di Pinggiran Hotel Itu menurut gue ya Gitu Tapi kalau kalian mager Mau makan di hotel Ini boleh Terus kita coba Makanan penutupnya Makanan Dessert-dessertnya ya Dessertnya Ya biasa aja sih Gue jadi lemes Gini Nge-react Nger-react Ngedubbing Nge-voiceover Karena emang Biasa aja Tapi orang-orang lain Enak-enak aja Mereka sih Makannya enak-enak aja Jadi ya Begitulah Kesimpulan dari gue Untuk hotel ini Secara lokasi Oke banget Secara Pemandangan Oke banget Untuk kamarnya Ya standar Standar hotel Kamar mandinya Nggak oke Sarapannya Nggak oke Jadi gue harus sarankan Kalian pesen kamar aja Dan sarapan Di sekitaran sini Oke sekian aja Review kali ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Until next time And Ciao 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 Ciao